Intro PLT Gubernur Jambi Haji Farhari Umar hadir dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi mengenai pengambilan keputusan Dewan dan penandatanganan nota kesepakatan PPAS-APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2018. Antara Gubernur Jambi dengan pimpinan DPRD Provinsi Jambi, rapat disengarakan di gedung DPRD Provinsi Jambi telah naik pura. Hadir anggota Dewan DPRD Provinsi Jambi, Kepala Ombudsman Provinsi Jambi, Perwakilan OJK Jambi, dan Forkopimda Provinsi Jambi. Ketua Bangkar Haji Mauli mengatakan bahwa rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2018 dimaksudkan untuk menentukan kebijakan program prioritas yang sesuai dengan batas anggaran maksimum yang diberikan kepada SKPD. Sehingga terpenuhinya kegiatan yang sesuai dengan skala lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan atau dimanfaatkan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Adapun dari pembahasan tersebut dapat disimbulkan, pendapatan daerah sebesar Rp4,213 triliun mengalami penurunan sebesar Rp4,025 miliar. PLT Gubernur Jambi mengatakan, ini merupakan landasan dalam menyusun rancangan perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018, dan ajuan untuk menentukan langkah-langkah strategis ke depan sebagai upaya akselerasi pencapaian target-target pembangunan tahun 2018. PLT Gubernur Jambi juga menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota dewan yang direpresentasikan dari hasil kerjabat dan anggaran DPRD. Untuk itu, PLT Gubernur Jambi meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah dan jajarannya untuk bersungguh-sungguh dan bekerjasama untuk mendapat hasil yang optimal, serta menyusun langkah strategis dan konkret sebagai persiapan penyelesaian program kegiatan tahun 2018. Jambi akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya dan ini pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat di bumi sepucuk Jambi, Sembilan Dura yang kita bakalkan lagi. Para Wakil Ketua dan Ampatah Dewan serta hadirin yang kami hormati, Menyikapi laporan badan anggaran dan keputusan dewan pada hari ini, tentunya hal ini akan menjadi landasan dalam menyusun rancangan perubahan APBD, Kofisi Jambi tahun amaran 2018, dan acuan untuk menentukan langkah-langkah strategis ke depan sebagai upaya akselerasi pencapaian target-target pembangunan tahun 2018. Dari Jambi, Udani Udansari, Teribrata TV, Salam Teribrata.